Terima kasih telah menonton Kusti Pramu sedang berhadapan dengan patiraga yang berubah menjadi empat orang Gunakan mata batin Pramu, pejamkan mata kasar Pramu yang bisa melihat raga kasar Lalu pukulah patiraga empat ini dengan ajian bayu kecana Kalian harus ingat, untuk berpegang teguh kepada Panji Majapahit Dan selalu menjaga keutuhan Majapahit, apapun keadaannya Ampun kan Jeng Ibu, aku hanya berpikir, ini saatnya aku belajar menjadi pemimpin Dengan memulai sebagai Iwa Raja Kediri Saya harus terus mencari cara agar saya menjadi satu-satunya orang kepercayaan dan terdekat Pangeran Garbapati Ala Yudha, sebaiknya kamu lebih peduli pada kemajuan kerajaan Bukan demi misi ambisimu pribadi Apa maksud Kusti? Apapun yang kita lakukan, siogainya adalah untuk kemajuan Majapahit Bukan demi jabatan Siapa kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa kami Prajurit Lidungi Gusti Ratu, Gusti Putri dan Pangeran Garbapati Biar aku yang menghadapi manusia bertopeng itu Mau apa kalian? Yang pasti, kami ingin menghancurkan Majapahit Ala Yudha, sebaiknya kamu bawa pergi rombongan bersamamu Karena Majapahit sudah dekat Sendiko Gusti Prajurit, ikuti saya Sendiko Gusti Kalian semua kejar mereka Biar aku yang menghabisi menggalai M 시간이 menggunakan uba Satu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ananda harus turun dan membantu pasukan kita untuk melawan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah kalau memang begitu, berhati-hatilah. Sendi kokan demi. Terima kasih telah menonton! Kita habisi mereka semua! Terima kasih telah menonton! 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 LIKE T portion pakai MU! Aku menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hama Gusti Putri. Terima kasih, Pak Aman. Ampun, Gusti Ratu. Hama mendengar panggilan Gusti Ratu. Dari itu, maka Hama datang kemari. Gusti Ratu. Gusti Putri, panggilan Garbo Bati. Apa semuanya baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja. Paman Wungkuk datang tepat pada waktunya. Syukurlah. Ampun, Gusti Ratu. Sebaiknya kita pergi ke Istana Majapahit sebelum manusia-manusia bertopeng itu datang dengan jumlah lebih banyak. Hama ikut mengawal Gusti Ratu. Paman. Paman. Dimas. Ada apa ini? Di perjalanan kami diserang oleh pasukan bertopeng, Paman. Baiklah. Cepat bawa masuk mereka. Cepat bawa masuk mereka. Baiklah. Pasukan bertopeng. Ampun Gusti Prabu. Itu benar. Mereka bukan hanya pasukan bertopeng biasa. Tapi mereka juga memiliki ilmu yang tinggi. Ampun Gusti Prabu. Sepertinya mereka bukan bergundal biasa. Mohon ampun Gusti Prabu. Sebenarnya siapa mereka? Dan apa tujuan mereka melakukan penyerangan terhadap rombongan kerajaan? Ampun Gusti Prabu. Hamba curinya. Jangan-jangan pasukan bertopeng itu ada hubungannya dengan pendekar bertopeng. Bagaimana menurutmu Mada? Ampun Gusti Prabu. Kita tidak boleh cepat-cepat mengambil keputusan. Kita harus menyelidiki yang terlebih dahulu. Benar kakak. Yang pasti. Pasukan bertopeng ini telah membuka mata kita. Di saat Majapahit sedang berada di Sukacita Kemenang. Kita harus selalu tetap waspada. Sendiko Gusti Prabu. Sendiko Gusti Prabu. Kakang Lawe. Perintahkan kepada seluruh prajurit. Untuk selalu waspada. Tanah Bumi Majapahit. Sendiko Gusti Prabu. Punten dalam sewek Gusti Putri. Hamba sangat senang ketika hamba mendengar kabar. Jika Gusti Putri berhasil keluar dari tahanan Kipatiraga. Hamba juga mau minta maaf. Karena hamba baru bisa menyampaikan hal ini sekarang. Terima kasih Cakra Dara. Atas perhatianmu. Dan sekaligus hamba juga mau minta maaf. Karena sebagai pengawal pribadi Gusti Putri. Yang telah dipercayakan oleh Gusti Ratu Anong. Hamba telah gagal menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demi keselamatan Gusti Putri. Sudahlah Cakra Dara. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah sekarang. Aku sudah kembali ke kerajaan. Baiklah Gusti Putri. Jika begitu, hamba mohon pamit undur diri. Ayo Guru. Kita sudah sampai Nusa. Melihat kondisi guru saat ini Aku pikir Lebih baik jika guru Menenangkan diri untuk penyembuhan Kamu memang bisa diandalkan, Willis Mana yang lainnya? Mereka memisahkan diri saat perjalanan, guru Aku harap Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap manjepahit Dan aku harap juga Mereka tetap setia padaku Sebagai manggalah yang tertua di kerajaan ini Aku ingin kalian untuk mengingat baik-baik pesan dari Gusti Prabu Kalau kita harus selalu berwaspada Sendikobama Sendikobama Puntan dalam show Gusti Ada apa prajurit? Ampun Gusti Pasukan bertopeng menyeram padu Kuhani tidak jauh dari istana Prajurit Kamu boleh pergi Sendikobama Paman Sebaiknya Kita membereskan para pengacau itu dulu Ayo kita kesana sekarang juga Tidak usah Dimas Sebaiknya kamu tetap di istana Biar aku Mada dan Dimas Anabrang yang akan membereskan mereka Baiklah Paman Ayo Ayo Hancurkan semua yang bisa dihancurkan Biar aku Ayo 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 Menurut Dinda, ini bukan hanya kemenangan untuk Anda saja, tetapi kemenangan besar untuk Majapahit. Kemenangan terbesar Majapahit adalah, jika Majapahit mampu menjaga keutuhannya dalam waktu yang lama. Dan aku, sebagai Raja Majapahit, akan melaksanakan tugas ini. Punten dalam sewa Gusti Prabu, Gusti Ratu. Ada apa kakak ngelawan? Ampun Gusti Prabu, pasukan bertopeng kembali menyerang sebuah padukuhan di Majapahit. Ampun Pangeran, sepertinya Gusti Lembusora sudah berdusta kepada Pangeran, soal kematian pendekar bertopeng itu. Buktinya, kekacauan malah semakin menjadi. Dan saya masih tetap curiga, bahwa pendekar bertopeng itu adalah Mada. Iya Pak Man, aku juga mulai berpikir seperti itu. Ada banyak hal yang bisa mengirim pikiranku ke arah sana. Pendekar bertopeng dan Mada memiliki banyak persamaan. Benar Pangeran, dan saya juga curiga, jika diam-diam Mada membangun pasukan rahasia untuk menyerang dan menghancurkan Majapahit. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Pangeran, jangan sampai ada orang lain yang tahu soal pembicaraan kita ini. Iya, Pak Man benar. Aku juga setuju. Apalagi mengingat para Manggala itu yang masih mempercayai Mada. Terima kasih telah menonton! Nantikan! Apa urusan kalian? Selalu ikut campur saja sama si Wolaun. Serang! Baik, Bik! Ayo! Serang! Wow! Hei, kekuatan alam! Menyatulah dengan Sain Melau! Terima kasih telah menonton! 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 Dimas, Mada, sebaiknya kita lebih mempercepat langkah kita. Terima kasih. 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 Kau riban. Bersiaplah. Bangun di siang bolong. Mereka mahu menyerang Kauripan. Hei! Siapa itu? Hei? Oh, oh, jangan lagi! Ikhlai! Wah, jangan lagi! Tolong! 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 Ikhlai, tolong! Ampun! Hei! Berada bangun! Aduh! Ampun! Bawar! War! Kamu kenapa war dikejar-kejar mereka? Anu! Anu! Juh! Nyi! Kenapa? Aku tadi melihat pasukan bertopeng itu sedang rapat. Mereka mau menyerang Kauripan, Nyi! Menyerang Kauripan? Bagaimana ini? Gusti Ratu dan petinggi Kauripan lainnya berada di Majepahit sekarang. Apakah aku harus ke Kauripan langsung? Atau aku harus memberi kabar ini dulu ke Majepahit? Itu kabar bagus, Bawar! Dengan mereka menyerang Kauripan, Maka akan memudahkan aku untuk melumpuhkan Kauripan! Mada! Rupanya kamu mengikutiku! Maaf Nyi, Chloe. Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin cepat sampai ke Kauripan. Oh, ternyata kamu mendengar juga. Kalau Kauripan akan diserang! Jangan bermimpi kamu akan sampai ke sana! Rasakan ini! Semoga kembali. Maaf, saya mendengar kenapa datang berjadah meng slimakan ini. Bila berita ini benar, berarti kahuripan dalam keadaan yang gawat. Kau sang gajah mada, keksatakan tata. Kau sang gajah mada, keksatakan tata. Mada! Teman-teman. Mada, kami senang bisa bertemu dengan kamu lagi. Kita mencari buah-buahan yang segar di hutan ini. Iya, Mada. Ayo, Mada. Maafkan, Mada, teman-teman. Mada sedang ada urusan penting. Benarkah? Teman-teman, ayo kita bantu. Ayo! Kalau kalian mau bantu, kalian bantu Mada ke Istana Majapahit. Kalian berikan kabar pada orang Istana. Bahwa Istana Kahuripan akan diserang oleh pasukan bertopeng. Manusia bertopeng. Baiklah, Mada. Kami akan menyampaikannya. Terima kasih teman-teman. Aku pamit dulu. Hati-hati, Mada. Iya. Ayo, teman-teman. Eh. Menti! Mengapa kalian? Paman, izinkan kami masuk. Kami, ada berita penting. Iya, Paman. Kalian tahu, ini Istana. Bukan tempat bermain kalian. Lebih baik kalian pulang. Tapi, Paman. Kami yang dititipkan pesan oleh Mada. Untuk kerajaan. Iya, Paman. Lagipula, kami teman mainnya Mada. Kalian teman Mada? Mana mungkin Mada main sama kalian? Lebih baik, kalian pulang. Jangan bermain Istana. Gusti Prabu? Gusti Prabu! Ada apa ini? Paman, ampun Gusti Lembusora Anak-anak ini menerobos masuk Padahal sudah hamba larang Kami membawa pesan Paman, dari Mada Pesan dari Mada? Benar Paman, ini pesan yang sangat penting Iya Paman, kata Mada Isan Akawaripan akan diserang pasukan bertopeng Lalu dimana Mada sekarang? Mada langsung pergi Paman Makanya dia menitipkan pesan ini kepada kami Baiklah anak-anak Terima kasih telah menyampaikan pesan Mada pada Paman Prajurit Ajak anak-anak ini makan dan minum Sendikong Gusti Puntan dalam seu Gusti Prabu Ada apa Paman yang bersoran? Ampun Gusti Prabu Mada memberi kabar Kalau pasukan bertopeng akan menyerang Kahuripan Ampun Kanda Prabu Bila berita ini benar Berarti Kahuripan dalam keadaan yang gawat Kanda Prabu Dinda undur diri untuk kembali ke Kahuripan Baiklah Paman lembus seorang Hamba Gusti Prabu Berangkatlah ke Kahuripan bersama Kanjeng Ratu Anu Dan tangkap pasukan bertopeng itu Sendikodau Gusti Prabu Puntan dalam seu Gusti Prabu Ijinkan hamba ikut dengan mereka Baik Paman Kepat gerakan semua pasukan yang ada Dan minta mereka berjaga di depan gerbang istana Maaf Gusti Sebenarnya apa yang terjadi? Ada kabar Bahwa istana akan diserang Buat barisan di depan Agar mereka berpikir Semua petinggi istana kembali Dan mereka akan memurungkan niatnya Untuk menyerang istana Cepat laksanakan Sendikok Gusti Keadaan semakin genting Mada butuh bantuan Kakang Lembusora Berhenti Buntan dalam seu Kanjeng Ratu Buntan dalam seu Kanjeng Ratu Kakang Lembusora Sebaiknya Kakang Lembusora Tinggalkan kami disini Supaya cepat kembali ke Kahuripan Mada dalam keadaan bahaya Sendikok Kanjeng Ratu Buntan dalam seu Kanjeng Ratu Amba mohon izin Agar hamba Jati Nawang dan Sioling Berangkat lebih dulu Kanjeng Ratu Baiklah Pak Man Kanjeng Ratu kami mohon pamit Mari Kakang Lembusora Sendikok Kanjeng Ratu Mari kita lanjutkan perjalanan Sendikok Kanjeng Ratu Mari kita lanjutkan perjalanan Ayo Apakah kalian sudah berada di posisi masing-masing? Sendikok Gusti Ampun Gusti Gusti Apakah pasukan bertoping ini menyeramkan? Ampun Gusti Apakah kita bisa menang melawan mereka? Tidak ada petinggi istana disini Kecuali Gusti Mada Kita ini adalah prajurit Kahuripan Yang juga prajurit Kerajaan Majapahit Kita harus siap lawan mereka Demi Majapahit Sepertinya Mereka sudah mendekat Ayo kita hadapi mereka Sedikok Gusti Lembusora Prajurit Prajurit Chloe Aku tidak semudah itu mempercayai ucapannya Aku tahu niat burukku Sekarang menyingkirlah Atau aku terpaksa menangkapmu Tampaknya akan terjadi sebuah pertempuran ini Bagaimanapun Kita harus bantu sang pujaan hati Chloe 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 Sang pujaan hati Aku tidak sudi Apabila dia terluka Chloe 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 Ini saatnya untuk membuktikan Siapa diantara kita yang lebih kuat Ini Adalah Kesempatan Kakang Laung Untuk membuktikan Cinta Kakang Laung pada kamu Sekali lagi Chloe Menjerahlah Lembusora Aku tidak akan mundur setingkat tanah Akanku habisi kamu Ayo Serang mereka Ayo Serang Menutra Desang Ai sudah Baik Menutra Terima kasih telah menonton 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 Paman Terima kasih telah menonton 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 Menonton Dinda Terima kasih telah menonton 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 Tentu Tentu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton